Pasti kalian sudah tahu dengan anime S-Arm, yang dimana kualitas animenya busuk banget, lebih busuk dari anime Nanatsu adaptasinya. Padahal gue suka dengan cerita Nanatsu, tapi sumpah emang jelek banget grafik animenya untuk cerita sebagus Nanatsu. Dulu gue sampai nunggu untuk adegan lawan Escanor-nya, gue kira bakalan top itu adaptasinya. Eh kagak tahunya cuma foto-foto yang digerakin doang. Nah, dari masalah itu, hari ini gue membahas mengenai apa faktor yang membuat kualitas anime menjadi bagus. Jadi gue usah pake lama lagi, yow asyikir agasin. Masalah tentang tingkat kualitas buruk dan bagusnya anime pernah dibahas oleh Suhei Yabutha. Seorang produser dan sutradara anime yang sudah menggarap Attack on Titan, No Game No Life, dan Pilen Saga. Dia pernah memposting mengenai masalah ini di Twitternya. Dia bilang bahwa sebuah studio tidak menentukan kualitas sebuah anime. Yap, bentar dia bilang kayak gitu. Bener-bener aneh, padahal wibu seluruh dunia selalu menilai dari studionya, buruk atau gak animenya. Berbanding berbalik banget dengan pernyataannya tadi. Sejujurnya gue setuju juga dengan pernyataan itu. Emang sebuah studio bukan menentukan kualitas grafik anime, mau kayak gimana. Kayak contoh, anime Nanatsu no Taizai. Itu banyak banget orang yang udah ke doktrin, bahwa kalau yang garap studio Den bakalan jelek. Karena Nanatsu no Taizai itu garapan dari studio Den, season 4-nya berpindah studio dari Ewan Pictures. Dan setelah pindah ke studio Den, kualitas animenya benar-benar busuk. Dan sejak saat itu banyak face anime memandang studio Den buruk karena kualitas anime Nanatsu yang jelek banget. Padahal kalau melihat seluruh anime dan dikerjakan studio Den selebumnya, itu baik-baik aja. Studio Den pernah garap Konosuba, Pit, Lock Horizon. Itu mantap-mantap semua garapan dari studio Den. Jadi kalau penyebab dari bagus enggaknya anime berasal dari studio yang menggarapnya, dengan bukti-bukti tadi, sudah terpantap banget. Benar kata produser Finland Saga tersebut. Studio apa yang menggarapnya bukan sebuah penentu kualitas animenya bagus atau enggak. Suheya Buta juga memberikan faktor-faktor lain mengenai masalah-masalah kualitas anime yang mempengaruhinya. Faktor pertama, masalah staff yang mengerjakan. Karena kurang dari 10% cuma studio utama yang mengerjakan garapan tersebut. Sisanya mereka yang menyewa freelance untuk sutradara dan animator. Dan untuk background, filming, dan editing juga dialihkan ke orang lain dari perusahaan atau seluruh lain. Jadi hampir dipastikan hanya produser dan staff produksi yang berasal dari studionya. Makanya kalian sering lihat, ada studio Indo atau Korea yang ikut garap animenya. Yang mereka disewa itu. Faktor kedua, masalah kebijakan studio. Karena produser dan staff produksi yang berasal dari studio, lalu menyewa orang luar untuk menggarap animenya bersama berdasarkan link-link yang sudah mereka kenal. Jadi masalahnya bukan dari studionya, tetapi kebijakan studionya dalam menyatukan mereka bersama dalam kebijakan yang mempengaruhi lingkungan dalam pembuatannya, yang pada akhirnya juga mempengaruhi kualitas anime tersebut. Makanya pihak studio harus bisa mengatur waktu agar para staff yang menggarap anime tersebut bisa menghasilkan kualitas yang bagus juga. Karena kalian udah sering pasti denger, masalah tentang jam kerja animator di Jepang kayak gimana. Jadi masalah tentang kebijakan studio ini mempengaruhi banget. Faktor ketiga, masalah duit. Karena studio jarang meminvestasikan uangnya ke dalam produksi anime, makanya pendapatan utama mereka hanya dari komite produksi yang membayar mereka untuk menggarap animenya. Lalu pihak studio mengatur uang tersebut mau seperti apa. Kalau kalian mau pembahasan poolnya, udah gue buat video yang berbeda tentang masalah ginian, cek aja. Nah, karena pendapatan utama mereka dari komite produksi, pihak studio tidak mendapatkan apa-apa lagi. Jadi pintar-pintar mereka untuk mengatur pembayaran staffnya ataupun pengeluarannya. Bahkan banyak kasus di mana anggarannya habis. Bahkan sampai nombok pihak studionya. Kalau sudah kayak gitu, jelas banget kalau kualitas garapan untuk animenya bakalan kacau juga. Karena pihak studio nggak untung apa-apa namanya kalau kayak gitu. Faktor keempat, masalah staff produksi. Seperti yang sudah gue sebutin sebelumnya, banyak staff dan studio yang terlibat dalam pembuatan anime. Jadi setiap episode anime itu bisa aja dibuat oleh studio-studio yang berbeda. Nah, untuk mengatur agar kualitas setiap episode itu sama, itu urusannya sama staff produksi yang mengaturnya. Dari sutradara hingga storyboard. Jadi bayangin kalau setiap episode beda-beda staff produksi. Makanya walaupun anime tersebut diproduksi dari studio yang sama, bukan berarti kualitas setiap episode animenya akan memiliki kualitas yang sama. Karena setiap studio anime pasti memiliki lebih dari satu staff produksinya. Kalau kayak gitu aja udah aneh, apalagi kalau setiap seasonnya beda studio. Dari mana udah jelas beda juga staff produksinya. Makanya anime yang pindah studio pasti ada sedikit perbedaan, mau penurunan atau nggak dari segi kualitas animenya. Karena staff produksi studionya udah beda banget. Dan mengenai faktor kualitas sebuah anime bisa bagus menurut gue, masalah utamanya cuma duit dan waktu aja. Serius? Kita tahulah kayak gimana jam kerja di Jepang. Dan biasanya itu jadwal untuk garap anime cuma waktu waktu beberapa bulan doang. Gimana gak sekitar gitu para staffnya? Apalagi masalah duit. Upah para staff-staff studio di Jepang itu menderita banget. Kalau mereka bisa digaji sesuai dan memiliki waktu yang pas, gue jaman pasti bagus juga animenya. Tapi susah juga. Gimana mau kasih waktu yang panjang? Kalau duitnya aja kagak ada. Cukup sampai pekerjaannya sudah dijadwalkan. Masa mereka harus kejar rodi kalau waktunya dikasih panjang? Sisanya mereka mau dibayar apa? Dan walaupun misalnya duitnya ada juga, itu komite produksinya udah nentuin jadwalnya kapan animenya harus siap. Jadi masalah duit dan waktu bener-bener masalah utama menurut gue. Kalau mau adaptasi sebuah anime bisa bagus. Dan masalah link juga penting banget. Karena biasanya sebuah studio udah nyaman dengan menyewa staff atau studio lain yang hanya mereka kenal atau yang sudah bekerja sama sebelumnya. Jadi mereka tidak mau menyari staff-staff atau studio lain yang kemungkinan bisa aja lebih bagus. Tapi balik lagi yang gue omongin barusan. Bisa aja waktu yang gak pas juga. Pihak studionya udah nyari. Eh pas ketemu, orang tersebut udah disewa oleh studio lainnya. Karena kita juga tahu bahwa permintaan untuk pembuatan anime di Jepang banyak banget. Jadi sangat wajah kalau setiap studio saling merebut agar orang-orang bisa bekerja dengannya. Dan bisa juga karena duit. Karena semakin bagus pekerjaannya, biasanya semakin mahal juga. Tentu pihak studio mana ada duit, mau bayar studio gede lain untuk membantunya. Apalagi memperkenjakan orang-orang yang udah pro-pro banget. Rumusnya kayak gini, kalaupun pihak studio ada waktu, maka mereka juga harus punya uangnya. Karena para staff harus digajah selama mereka bekerja. Jadi kalau kalian masih berpikir, kalau duit solusinya untuk kualitas anime bagus, itu bener-bener salah. Karena banyak faktornya biar dapet kualitas anime yang bagus. Dan kalau kalian masih berpikir, kalau studio penyebab kualitas anime bagus gaknya, itu juga salah. Bukan berarti kalau yang buat upotable atau mapa, jadi otomatis bagus. Dan kalau yang buat den, otomatis jelek. Bukan kayak gitu konsepnya. Ya memang gak munapik juga, bahwa studio yang sudah terkenal memang memiliki peluang yang lebih besar untuk dipercaya dengan bayarannya yang cukup mahal. Sehingga lebih besar peluang untuk membuat anime yang berkualitas. Memang bukan jaminannya, tapi tetap duit juga salah satu faktornya juga kan. Jadi gimana setelah mendengar ini? Masih mau ngerosting studio Den. Dan Btw, Sue, Yabuta, juga yang menggarap villain Saga season 2 yang bentar lagi akan rilis. Ya walaupun pindah studio juga dari Wit ke Mapa, tapi kata Yabuta, mereka masih pakai staff-staff yang sama. Jadi gak ada penurunan yang signifikat. Mungkin malah lebih bagus. Bisa jadi. Kita tunggu aja ntar. Dan mungkin itu aja untuk video kali ini. Jika kalian ada pesan-pesan buat gue dan ingin membantu celi ini, bisa klik subscribe-nya di deskripsi. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik subscribe di bawah. Kalau kalian mau request membahas lainnya, bisa langsung komen aja. Terima kasih untuk yang udah nonton, dan sayonara semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.